Intro Wui, 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 siapa coba yang masih setia nonton kemeriahan Hot Bikin Laper? Yang kedua, Bikin Laper Se-Indonesia. Guys, kali ini kita mau ajak kalian nih kuliner virtual untuk mencicipi keendolan Soto Banjar dan Sote Banjar dari suku Banjar, Kalimantan Selatan guys. Langsung aja, yuk! Kalau di Lamongan, punya soto Lamongan. Nah, kalau di suku Banjar, Kalimantan Selatan, dia punya soto Banjar dengan kuah seger dan nyoy pastinya. Dan untuk isian sotonya, ada ketupat yang udah diiris-iris, suwiran ayam kampung, dan kalian nih ya, bisa request pake potongan ayamnya juga. Yang spesial dari soto Banjar ini, kuahnya pake susu guys. Jadi rasanya lebih gurih-gurih nyoy. Nggak sabar banget kan buat nyeruput kesegaran sotonya? Hmm, langsung aja bungkus! Selain sotonya, Sote Banjar juga cukup terkenal di kalangan para pencinta kuliner Nusantara guys. Daging ayam yang sudah dimarinasi dengan bumbu habang, yaitu bumbu merahas Banjar satu ini, sering dipakai nih menjadi olahan masakan ayam, telur, daging, sampai Sote Banjar guys. Coba lihat guys, setelah dibakar satenya, disiram dengan bumbu kacang yang udah bercampur bumbu habang sambil diputer-puter. Sampai bumbunya menyelimuti satenya ya guys, unik juga ya proses masak Sote Banjarnya. Wah, satenya jadi merah kecoklatan guys, penasaran nggak sih? Langsung aja yuk! Bikin Laper di Kalimantan Oh my God, Bikin Laper di Indonesia guys. Kembali lagi menemani kalian semua di sore hari ini. Bener banget, karena kita masih serangkaian Hood Bikin Laper yang kedua ya, karena temanya se-Indonesia. Nah pas banget nih ya, karena ini dari daerah Kalimantan, ini yang pertama aku bakal ngenalin ke kamu, makanan-makanan dari Kalimantan mungkin yang nggak umum dan kita nggak pernah cobain, ada cuma di Kalimantan doang. Ini dari mana kalau gitu war? Nah ini makan-makanan ini khas Banjar itu datang dari Soto Banjar Nyaman, tuh liat. Ini isiannya ada apa ya? Kalau kita liat ini ada lontong ya, lontong, perkedel. Kalau ini tuh kayak ada, dia tuh pake susu gitu loh war. Emang susu ini? Iya, cobain deh. Cobain deh. Jujur guys, memang sepertinya ini adalah Soto Banjar yang udah di, apa ya, yang udah diinovasi gitu ya. Airnya nggak cuma air yang kayak Mike bilang yang bening gitu ya, seperti sup. Dengan isian ini guys, aku mau coba soun dan juga si ayamnya nih langsung. Tuh liat. Ciri khas orang Banjar itu makanannya nggak pake nasi guys, tapi pake irisan ketupat kayak gini. Sounnya yang lembut disusul dengan isian ayam kampung. Aduh, nyoy banget. Dia punya rasa, si kuahnya itu cemkehnya tuh berasa banget. Nah ini ayamnya, dia menggunakan ayam kampung. Jadi memang pas digigit tuh dia agak sedikit kayak lebih bertekstur ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu mangkok Soto Banjar, isinya tuh komplit banget. Dari ayam, perkedel, dan macem-macem. Sekarang kita mau meracik dengan bumbu yang udah ada di depan mata kita. Guys, ini menurut aku ya setelah disambelin gini menambah cita rasa. Sambelnya sih, dia menurut aku nonjok sih. Ya, kayak melengkapi rasa daripada si Soto Banjar ini. Iya, walaupun dikit tapi udah ngahiung. Wow, abis ditambahin sambel kuahnya, jadi makin pedes dan seger guys. Kenapa ya Soto asal suku Banjar Kalimantan Selatan ini, masih agak sulit dijumpain di Jakarta. Padahal ya guys ya, aku kasih tau ke kamu, semuanya ini rasanya tuh bener-bener beda dari yang lain. Nyoy dan unik banget. Di Banjar itu gak cuma ada Soto, dia juga punya yang namanya adalah nasi kuning Banjar dengan ayam masak habang. Ya, ini terlihatnya emang simpel banget ya guys. Tapi kita harus mencoba. Ya nih, mari mam. Bismillah. Biasanya orang Banjar makan nasi kuning sebagai menu sarapan guys. Guys, ternyata rasa nasi kuningnya itu sama seperti nasi kuning yang ada di Jawa dan daerah-daerah lainnya. ya. Ia copot tuh. Sampai copot langsung. Sang lembutnya berarti nih. Iya. Iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam habang khas Banjar, atau bisa dibilang rendangnya orang Banjar, rasanya gurih dan kaya akan rempah. Aku suka banget sama bumbu abang ini. Enak kan? So simple, you know. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, jujur Lin. Nasi itu pulen. Apelagi ketemu ayam habangnya. Nyoy banget. Setelah digabungkan guys. Enak banget ya. Ayam bersama nasi kuning dan sisrundeng luar biasa. Eits, jangan dilewatkan nih. Telur habangnya juga guys. Sikat. Nah ini di Banjarmasin juga, atau Kalimantan, itu kita punya sate juga. Gak cuma dari-dari lain ya. Tuh. Ini ada sate ayam bumbu habang. Yuk. Tuh. Ayak ayak. Yuk ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mam. Emang kelihatannya mirip banget dengan sate biasa guys. Tapi rasanya itu bener-bener beda banget. Ini tuh lebih enak daripada sate ayam biasa yang pernah kita makan. Ingat aja menurut aku ya, walaupun bumbunya ini pakai bumbu habang, tapi itu hasil akhir rasanya itu berbeda dengan si ayam tadi. Betul. Dan juga karena si bumbu habang ini udah dikawinkan sama si bumbu kacang. Betul. Dan dia udah dimarinasi. Jadi si ayamnya itu udah dimarinasi sama si bumbu habang. Guys, kalo kalian mau tau alamat dan menu apa yang cek kita makan hari ini, jangan lupa di follow Instagram bikinlaper at bikinlapertransivi. Langsung di follow sekarang ya.